Mirsa, sebelumnya kabak pemberitaan KPK Alif Fikri mengatakan penjemputan paksa SYL untuk menghindari penghilangan barang bukti oleh tersangka. Kita simak kembali apa yang disampaikan oleh Alif Fikri. Salah satu tersangka yang saat ini belum dilakukan penahanan. Kita tahu masih ada dua tersangka yang belum kami lakukan penahanan, kan? Dan tadi satu tersangka dilakukan penahanan paksa nama SYL di sebuah apartemen di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan saat ini sudah tiba di gedung merah kutik KPK untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim penyitik KPK. Jadi itu saya kira pertanyaan dari teman-teman. Karena saat ini masih pemeriksaan oleh tim penyitik KPK. Tentu tunggu nanti perkembangannya dari kelanjutan penangkapan yang tadi dilakukan oleh tim penyitik KPK. Jadi tentu ketika kami melakukan paksa baik itu penggodaan, penangkapan, penyitaan, dan lain-lain. ...hukum yang kuat, dalam konteks perkara ini tentu ada beberapa hal yang mengikuti perkembangan dari tersangka ini. Sekalipun kami memanggilnya kemarin, artinya kami sudah memberikan ruang, waktu untuk hadir di gedung merah putih KPK. Alasan yang sudah disampaikan tentu kami hargai itu. Kami mendapat informasi tadi malam juga sebenarnya yang bersangkutan sudah ada di Jakarta, artinya sudah berangkat di Jakarta. Dan kami juga tunggu tadi hari ini begitu kan. Oleh karena itu tentu kami berikutnya ketika tahu bahwa yang bersangkutan tidak hadir juga di KPK hari ini, berikutnya melakukan analisis begitu kan. Bahwa tentu ketika melakukan penangkapan terhadap tersangka, ada alasan sesuai dengan hukum acara pidana, misalnya khawatiran meladikan diri, kemudian adanya kekhawatiran menghilangkan putih-putih, begitu ya. Yaitu yang kemudian menjadi dasar, tim penyidik KPK kemudian melakukan penangkapan dan membawanya di gedung merah putih KPK. Meskipun di surat panggilannya di kota yang beredar itu dipanggil untuk tanggal 13 itu mas? Iya, betul. Ada panggilan itu, tetapi ini masih dalam rangkaian yang kemarin tentunya ya. Bahwa kami mendapatkan informasi yang bersangkutan sudah di Jakarta, dari tadi malam. Dan saya pikir sesuai dengan komitmennya yang kemarin kami sampaikan bahwa dia akan kooperatif semestinya datang kan gitu ya hari ini ke KPK untuk menemui tim penyidik KPK. Tapi ternyata juga kan kemudian sampai tadi sore juga yang bersangkutan tidak muncul di gedung merah putih KPK. Kalau kena itu tentu sekali lagi ada alasan hukum bagaimana kemudian analisis dari tim penyidik KPK dilakukan untuk berikutnya melakukan penangkapan terhadap tersangka dimaksud. Katanya sudah kot. Kan cuma orang mas, tidak ada barang-barang apa gitu? Iya, ini kan penangkapan. Penangkapan kan orang gitu ya. Katanya sudah kot. Bukan tangkap tangan. Beda ya. Jadi ini beda kami melakukan penangkapan terhadap tersangka yang sudah kami umumkan, sudah kami tetapkan, beserta dengan tersangka.